Pada pelaksanaan rakor dengan ratusan kepala sekolah PAUT, TK, ST, dan SMP di salah satu hotel ternama di kota Jambi, Penjabat Bupati Mworo Jambi Bahyuni Niliansyah menegaskan akan menaikkan gaji guru PAUT dari 400 ribu rupiah menjadi 500 ribu rupiah, serta akan memberikan kesempatan kepada 100 orang guru untuk melanjutkan pendidikan S1. Bukan hanya itu saja, menanggapi keluhan para pengawas yang tidak memiliki kendaraan dinas, PJ Bupati akan merealisasikannya di tahun 2024 terkait pengadaan kendaraan dinas sebagai pengawas sekolah. Bertempat di salah satu hotel ternama di kota Jambi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mworo Jambi menggelar rapat koordinasi bersama ratusan kepala sekolah, mulai dari PAUT, TK, SD, serta SMP. Kegiatan ini dibuka langsung oleh PJ Bupati Mworo Jambi Bahyuni Niliansyah. PJ Bupati Mworo Jambi Bahyuni Niliansyah menyampaikan, dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kabupaten Mworo Jambi, khususnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mworo Jambi, PMK berusaha sekuat tenaga dan berkomitmen untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di bumi Sailun Salimpai Mworo Jambi. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menciptakan lembaga pendidikan yang memiliki wawasan yang berkaitan dengan pendidikan pencegahan korupsi. Selain itu juga ada beberapa pertanyaan dari Kepala Sekolah PAUT, agar ada perbedaan untuk Kepala Sekolah dan Honor sehingga kenaikan gaji Honor PAUT maupun Kepala Sekolah PAUT. Dalam kegiatan ini, beberapa dari pengawas sekolah juga meminta adanya pengadaan motor dinas di tahun 2024 mendatang. Ini rakor dinas pendidikan yang menyebabkan seluruh Kepala Sekolah mulai dari Kepala Sekolah PAUT, para pengawas dan juga adat guru yang ada di sini. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Hadis Binti Jarki yang telah membuat kegiatan ini. Yang mana tugasnya adalah yang pertama, bagaimana seluruh Kepala Sekolah dapat menjelaskan tugas dan kemudiannya selain itu juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Muoro Jambi Firdaus. Untuk meningkatkan kualitas guru, PJ Bupati bersama Dinas Pendidikan juga memberikan kesempatan bagi 100 orang guru PAUT untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1. Hal ini menjadi program PJ Bupati agar guru juga mendapatkan pendidikan lebih, sehingga tenaga pengajar Muoro Jambi berkualitas. Jadi tadi Anda minta kendaraan Dinas, kalau kita ketahui, kendaraan yang mereka pakai misalnya sudah 11 tahun, mengandalkan di tahun 42 tahun, dan nanti juga berkualitas orang-orang kita yang belum temukan. Jadi ya, terdengarkan insya Allah di tahun 2020. Terima kasih telah menonton!